Lima warga Kabupaten Wonosobo ini tak berkutik saat digiring petugas satuan reserse kriminal di Mapolres Wonosobo. Agus Suprianto, Rizal, Juna Edy, serta pasangan suami istri Rizkyanto dan Fitriani ditangkap karena menjadi sindikat pencurian sepeda motor dengan kekerasan di wilayah Sapuran Wonosobo. Diotaki pasangan suami istri, sindikat ini memanfaatkan tersangka perempuan. Tersangka perempuan memancing para korban agar mau datang ke lokasi yang telah direncanakan. Berpura-pura bertengkar, tersangka lain datang dan menunduk korban telah membawa tersangka perempuan. Suasana ricu ini dimanfaatkan tersangka lain untuk mengeroyok, melukai, serta membawa kabur ponsel dan sepeda motor korban. Si korban langsung diminta motornya sama HP-nya dan sempat dilukai dengan menggunakan gunting dan untuk menusuk lengan kiri korban. Kemudian HP dan sepeda motor ini barang-barangnya dibawa lari oleh para pelaku. Selain mengamankan lima tersangka, petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.